Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Ia ditangkap oleh Baris Kumpolri atas laporan PWN Ucirbon atas dugaan penghinaan dan ujuran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi yang datang langsung menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur yang didampingi keluarga mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast Bersama Refli Harun akan membawa ke jalur hukum. Sementara itu menurut pihak keluarga penangkapan Gus Nur tidak lepas dari unsur politis. Anak Gus Nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa pernah tiga kali dilaporkan. Namun pelaporan berujung penangkapan ini baru terjadi pertama kali. Yang melaporkan kan orang-orang NU Banser Ansor. Dan bukan pertama kalinya Gus Nur dilaporkan seperti ini. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu cuma dikasih surat saja, langsung datang ke pengadilan di Meta Keterangan. Cuma-cuma yang sekarang langsung didatangkan ke rumahnya, langsung dikasih surat penangkapan, penggeledahan, dijemput langsung dibak ke Jakarta, langsung dihidup. Sebelum ditangkap, Gus Nur sempat mengisi kegiatan pengajian di kawasan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!